Intro Hai kolor, semoga berkelan semuanya Saya Marcelo, tentunya senang sekali hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di program ini saya akan meramalkan Leo ya Bagaimana peruntunganmu di bulan Juni 2024 ini Di pertengahan tahun ya Kita akan bahas semuanya satu persatu dari segi asmara Karir, rejeki, rumah, tangga, dan keuangan ya Tapi sebelum saya mulai videonya seperti biasa Jangan lupa subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya rapat terus Dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya nggak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel Youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian nih Pengen diramalkan langsung secara pribadi ke saya Tentang jodoh, keuangan, rejeki, rumah tangga, asmara gitu Pengen nanya-nanya Kok aku sama dia cocok nggak? Bakal married nggak? Atau aku masa depannya gimana sih kok misalnya gitu ya Keinginan aku untuk menjadi chef gimana misalnya Kamu punya cita-cita masak gitu ya Pengen ngeramal, pengen curhat silahkan DM ke Instagram aku disini Dan jangan lupa di follow ya Di Instagram aku di atmarcelwen Yang nggak punya Instagram silahkan ke WA ya Pengen curhat-curhatan juga secara personal tentang perselingkuhan, jodoh, rumah tangga, perceraian, dan lain sebagainya Silahkan bisa WA kesini ya Nomornya di 0878 9947 1009 ya Ada di kolom deskripsi juga teman-teman ya Oke kalau udah langsung aja kita akan mulai bagaimana sih peruntungan kamu di bulan Juni ya Untuk Leo ya Leo ini memiliki 3 sodiak yang cocok Yang pertama ada Sagittarius Sagittarius sama Leo itu cocok Yang kedua ada Gemini Ya yang ketiga ada Aries Ya Aries itu juga cocok ya Nah tapi bukan berarti di luar 3 sodiak tersebut nggak cocok nggak juga Bisa juga Leo sama sodiak lain cocok ya Kayak misalnya Leo sama Libra Leo sama Scorpio Ya bisa juga karena semua kan tergantung dari orangnya juga gimana ya Karena ya semua harus saling melengkapi gitu Kalau sama-sama sabar pasti bisa melaju bersama kayak gitu ya Tapi nanti untuk lebih detail saya lihatkan dari kartunya langsung aja Bagaimana nih peruntungan kamu di bulan Juni atau di pertengahan tahun ini ya Saya cek dulu kartunya Untuk asmaranya dulu yang single-single dulu ya Berurutan nanti habis itu yang sudah punya pasangan Di sini ada kartu Nine of Wands Di sini simbolnya ada seseorang memegang tongkat Tatapannya menatap ke bawah Seolah dia itu sedang merenungkan sesuatu di masa lalu Ya jadi kalau saya bilang sih nggak usah menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu Jadikan sebagai pengalaman berharga Jadikan sebagai itu pelajaran Karena ya namanya pengalaman itu mahal harganya gitu loh Paham kan? Nah karena kamu nggak bisa mengulangin lagi Tapi kamu ya Itu menjadi hal baik di masa depan gitu Dari pengalaman yang kamu sudah pernah alami Jadi gambaran saya nggak usah mengingat masa lalu Belajar dari masa lalu gitu ya Kamu putus kenapa nih di masa lalu gitu ya Nah kamu harus bisa memperbaiki Nah kalau kalian yang belum punya pacar gimana? Kan nggak ada masa lalu gitu Ya udah kalau belum punya pacar sih Intinya kamu harus hati-hati dalam mengambil keputusan Terutama dalam percintaan ya Karena orang-orang yang mendekati kamu itu banyak yang cuma ngomong kosong gitu ya Cuma omong-omongnya gede tapi kelakuannya nggak ada Ya omongannya tinggi tapi perlakuannya zonk Itu banyak sekali yang terjadi seperti itu Jadi untuk Leo Sepertinya kamu harus belajar dari pengalaman Dan harus hati-hati sama omongan orang Ya nggak semua omongan orang itu bisa kamu percaya Intinya gitu Ngomong mau nikahin ternyata bohong Ngomong mau ngenalin orang tua tapi ngomongnya Nantilah nantilah nunda-nunda terus Nggak tahu sampai kapan bertahun-tahun gitu Itu sering ya Nah intinya memperbanyak teman Kalau udah cocok baru pacaran Untuk kalian yang sudah berumah tangga ada kantus di emperor Ya ini adalah simbol suatu ketegasan Kamu harus tegas sama pasangan kamu Kalau kamu punya unek-unek kamu ngomong aja Kalau kamu ada yang nggak suka dari sikap dan sifat Pasangan kamu ngomong aja belak-belakar Daripada kamu ngomongnya ke orang lain Mendingan kamu ngomongnya ke orangnya langsung Kayak gitu ya Nah dari gambaran saya sih Di bulan Juni masih ada apa ya Maksudnya keromantisan, keharmonisan adalah Oke lah Apalagi di pertengahan tahun ini Dan sepertinya kamu tuh memang harus bisa Apa ya Melakukan aktivitas yang bersama gitu ya Kayak buka usaha bareng Olahraga bareng gitu Itu penting banget ya Untuk menjadi suatu keharmonisan dalam suatu rumah tangga Jadi jangan sama-sama cuek Masa bodoh gitu Jangan Lakukan aktivitas bersama di bulan Juni Di pertengahan tahun ini Kalau kalian banyak melakukan aktivitas bersama Saya rasa pihak ketiga yang mau datang itu mental gitu Nggak jadi gitu ya Oke nanti saya bahas lagi untuk karir dan keuangannya Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan buat kalian yang pengen konsultasi dan curhat secara pribadi ke saya Dari keuangan, receki, rumah tangga, asmara, jodoh gitu ya Pengen nanya-nanya silahkan DM ke Instagram Saya lihat marco-curhatan juga secara personal Pengen nanya kok aku sama dia cocok nggak sih Kok aku kerja disini gajinya bakal bagus nggak sih kok gitu ya Aku dapat ngomongan kapan kok udah nikah 10 tahun belum hamil Misalnya gitu Silahkan DM ke Instagram saya Jangan lupa follow Yang nggak punya IG silahkan ke WA Nomor saya ada di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut di kartu berikutnya Untuk karir dan keuangannya ya Karirnya dulu disini ada kartu The Carrier ya Untuk karir sepertinya kamu harus ada keseimbangan Ini ada kuda hitam dan kuda putih Ini menandakan bahwa kamu harus punya double job ya Harus punya kerjaan cadangan Jadi kalau misalnya yang A sepi ada B B sepi ada A contohnya kayak gitu Karena kalau kamu nggak punya side job Nggak punya kerjaan sampingan Ini akan membuat kamu stuck gitu ya Karena berpengaruh terhadap keuangan kayak gitu Ya untuk Leo karir kamu sih sebenarnya bagus ya Simbol kuda kan bagus artinya melaju kencang Ya akan ada hal-hal baru yang kamu dapatkan gitu ya Cuma yang jelas satu Kamunya harus punya kerjaan sampingan Ya jangan males berusaha Kamu harus bisa melawan rasa malas kamu Kalau orang diturutin ya Itu bawaannya males Bangun tidurnya males gitu Mau mandi males Mau kerja juga males Mau ke kantor males gitu ya Belum nanti ada kesalahan Dimarahin bos gitu ya Jadi kayak sifat males orang itu Gede gitu Jadi kamu harus bisa melawan rasa malas kamu gitu ya Intinya masa depan kamu tuh Bukan di tangan orang lain kok Tapi ada di tangan kamu Makanya kamu yang harus bisa menentukan Harus ada kerjaan lain yang kamu jalankan Jangan ngandelin orang lain terus Sudah intinya kayak gitu Apalagi soal karir ya Andalkan diri kamu sendiri Untuk keuangan Ada kartu Queen of Cup Keuangan saya bilang Kamu akan banyak rejeki bagus Di bulan Juni Ya Cup adalah sembuh suatu piala Di sini sembuhnya ratu Berarti akan ada hal-hal baru Hal-hal positif yang bisa kamu dapatkan Pemasukan 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 yang bagus ya Intinya keuangan mengalir Intinya keuangan mengalir kenceng sih Di bulan Juni Di pertengahan tahun ini ada peningkatan Daripada bulan-bulan yang kemarin Ya untuk para Leo Ya Cuma sepertinya kamu harus banyak beramal Sama orang-orang yang benar-benar membutuhkan Bukan orang yang minjem-minjem duit ya Kalau minjem duit gak usah dikasih Karena percuma nanti gak dibalikin ya Jadi ya beramal sama orang yang membutuhkan Itu penting Untuk memperlancar rejeki kamu juga ya Jadi ibarat kata Ngelarisin dagangan orang Itu juga beramal sama aja Orang jualan apa kamu larisin gitu Misalnya bisa Ya Dan intinya keuangan kamu lancar sih Tapi ya tetap harus ada tabungan Investasi di masa depan harus punya Jangan cuma dapat duit Nanti pengeluaran lagi Dapat duit nanti suruh transfer rumah lagi Contohnya kayak gitu ya Orang rumah udah nelfon-nelfon Kapan transfer nih gitu misalnya Ya jangan Intinya harus bisa stop Oh ini gak penting Oh ini penting Nah contohnya kayak gitu ya Keuangan lancar ya Oke itulah tadi Readingan Leo di bulan Juni Dan buat kalian yang pengen konsultasi Dan curhat pribadi ke saya Pengen ngobrol langsung Dan Intens ya Secara pribadi Silahkan DM ke Instagram saya Datmarcel Wen Yang pengen curhat-curhatan juga Tapi gak punya Instagram Bisa ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi Kalian bisa baca ya Di 0878 9947 1009 Sukses selalu buat kalian semuanya Semoga kalian bisa mereh Apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen Dan sampai jumpa di video video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.